Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjalani kehidupan dengan sikap yang baik dan adab yang terpuji Termasuk dalam cara berjalan Pada video kali ini, kita akan membahas 5 cara berjalan yang dilarang dalam Islam Yuk, mari kita simak bersama-sama 1. Berjalan dengan sombong Berjalan dengan sombong, angku, atau penuh keangkuhan adalah salah satu sikap yang sangat dilarang dalam Islam Allah SWT beriman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 18 Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angku Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri Berjalan dengan sombong menunjukkan sikap meremehkan orang lain dan merasa dari lebih baik Yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang kerendahan hati 2. Berjalan dengan terburu-buru Berjalan dengan terburu-buru tanpa alasan yang jelas juga tidak dihajukan dalam Islam Rasulullah SAW Ketenangan itu dari Allah dan tergesa-gesaan itu dari Zetan Hati Sirwat Abu Duwud Berjalan dengan tergesa-gesa bisa menunjukkan kurangnya ketenangan dan kesabaran Serta dapat membaikkan diri sendiri dan orang lain 3. Berjalan dengan menganggu orang lain Berjalan dengan cara yang mengganggu atau merugikan orang lain Seperti mendorong atau menghalangi jalan orang lain Sangat dilarang Rasulullah SAW Seseorang muslim adalah seseorang yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya Hati Sirwat Bukhari Kita harus berjalan dengan penuh hadap dan menghormati hak orang lain Untuk menggunakan jalan 4. Berjalan dengan berlengak lengok atau menghoda Berjalan dengan cara yang berlengak lengok, menghoda atau menarik perhatian dengan cara yang tidak pantas Terutama bagi wanita Tidak dipenarkan dalam Islam Allah SWT beriman dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga kesopanan Dan tidak berusaha menarik perhatian dengan cara yang tidak sesuai dengan adab Islam 5. Berjalan tanpa rasa syukur Berjalan tanpa rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan Termasuk nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berjalan Juga merupakan sikap yang tidak terpuji Allah SWT beriman dalam Al-Quran Surat Al-Muqt ayat 15 Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu Maka Berjalanlah di segala penjurunya Dan makanlah dari rezekinya Dan Hanya kepadanya lah Kamu kembali setelah dibangkitkan Berjalan dengan penuh rasa syukur Akan mengingatkan kita Atakan nikmat yang Allah berikan Dan Menjauhkan kita dari sikap lalai dan kufur Itulah 5 Cara berjalan yang dilarang dalam Islam Semoga informasi ini dapat membantu kita Semua Untuk lebih memahami Dan Mengamalkan adab berjalan Yang baik sesuai dengan ajaran Islam Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Untuk konten bermanfaat lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh